Taukah Anda? Taukah Anda asal-muasal lambang negara Garuda Pancasila? Lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila, telah dikenal melalui mitologi kuno bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Dewa Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Burung Garuda memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Garuda tampil di berbagai candi kuno di Indonesia, seperti rambanan, mendut, penataran, dan masih banyak lain. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan negara yang kuat. Setelah Perang Kemendaikan tahun 1945, dirasakan perlu adanya lambang negara. Maka tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah Panitia Lencana Negara untuk menyelenggarakan sayang bara pemilihan lambang negara. Dari beberapa usulan yang masuk, akhirnya rancangan Sultan Hamid II dari Pontianaklah yang diterima, yaitu berupa Burung Garuda. Rancangan yang dibuat Sultan Hamid II diterima oleh pemerintah dan DPR. Setelah mendapat masukan dari Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Riz Muhammad Hatta, rancangan tersebut mengalami perbaikan. Lambang Burung Garuda pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1950. Ketika itu, gambar kepala Garuda Pancasila masih gundul. Agar tidak mirip dengan burung elang gundul lambang negara Amerika Serikat, maka Presiden Soekarno memerintahkan pelukis istana untuk menambahkan jambul pada kepala Burung Garuda. Hingga saat ini, Burung Garuda Pancasila yang berjambul berilah yang dipakai sebagai simbol negara yang resmi, termasuk terpampang gagah di gada para pemain sepak bola yang berjuang untuk mengharungkan nama bangsa.